Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, didesain dengan konsep Smart City and Green City yang mengedepankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkomitmen pada penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, bahan bangunan yang digunakan harus ramah lingkungan, termasuk produk berbahan dasar semen. Di antaranya yang akan dipasok oleh PT Semen Indonesia, Persero, TDK atau SIG adalah Green Cemen atau Semen Ramah Lingkungan seperti Hidraulis. Kemudian produk turunan semen termasuk beton dan puffing porous, serta solusi konstruksi seperti spicrete atau beton cepat kering, soil stabilizer, dan bahan bangunan lainnya. SIG telah menekan kesepakatan kerjasama penyediaan solusi bahan bangunan pada Kamis, 30 Mei 2024, yang dilakukan oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal, dan Direktur Utama Bina Karya, Master Plan Developer, IKN Boyke P. Subroto. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiriwat Mojo mengatakan, kerjasama ini mewakili dua proyek besar, yaitu IKN yang menjadi simbol komitmen negara menuju net zero emission dan komitmen kementerian BUMN yang mendorong seluruh BUMN di sektornya masing-masing untuk melakukan karbon mapping dan karbon reduktion yang terukur. Kerjasama ini juga sejalan dengan instruksi Menteri PUPR nomor 04 INM 2020 tentang penggunaan semen non-ordinari Portland Cemen pada pekerjaan konstruksi, yang ditujukan kepada seluruh unit organisasi untuk memastikan agar konsep green construction bisa diwujudkan salah satunya dengan bahan bangunan ramah lingkungan. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah menambahkan, Pembangunan IKN merupakan kerja besar pemerintah. Direktur Utama PT Bina Karya Boyke P. Subroto mengharapkan kerjasama ini berjalan lancar. Adapun Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal menegaskan, memasok solusi bahan bangunan adalah langkah strategis untuk memaksimalkan peran dan kontribusi SCG dalam pembangunan di IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!